Selanjutnya terkait dengan anggota Polri, ini beredar bahwa beberapa anggota Polri terlibat jaringan teror. Kami perlu tegaskan di sini bahwa anggota Polri tidak ada hubungannya dengan jaringan teror. Ini beberapa yang disebutkan, ini informasi yang tidak benar. Pertama, terkait anggota kriminal umum Polri, itu kami yang mengamankan bersama Pak Minam, karena yang bersangkutan menerima senjata dari salah satu penjual senjata secara ilegal, diamankan Pak Minam. Sekarang dipaksus apabila pidana, kita pidanakan. Walaupun itu anggota kriminal umum Polri terlibat. Yang kedua, Bripka Sarif Musim, Rending sama Pak Polres, Jerebon. Ini benar, tetapi yang bersangkutan ini juga berkoordinasi dengan Renal Pakosel ini. Jadi Renal ini pernah minta bantu buatin atau upgrade senjata dari air gun ke senjata api melalui Sardegin. Dihubungkan ke upgrade yang ada di Semarang. Nah ini kaitannya itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan Kero. Yang ketiga disini disebut, Ibtu Muhammad Yudi Sakutra, Gantit Reslim Polsek Bekasi Utara, yang bersangkutan terlibat memasuk senjata laras panjang pada tersangka danan jaya Air Peningkap. Ini berita yang salah. Penyukai senjata MNC dan G2 Combat sudah kami tangkap, itu sipil. Jadi, kami tidak perlu sebut namanya siapa. Jadi ini banyak biasanya berita yang beredar, jadi kami harus perlu luruskan. Oleh karena anak-anak sekalian, jadi sekali lagi, informasi, deviasi informasi atau misinformasi ini perlu kami luruskan. Operasi kami tetap berlanjut. Masih banyak senjata yang belum kami cinta. Termasuk kami deteksi beberapa pabrik yang akan kami adakan penangkapan. Kami berkolaborasi dengan Jesus, bersama-sama, termasuk dengan KMTNI, kita bersama-sama menjaga Indonesia, menjaga kondisi kita keamanan sehingga tetap evolusi. Saya kira demikian, menekan-nekan sekalian. Mungkin ada yang pernah menekan-nekan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!